Halo, Assalamualaikum Kali ini kita akan menggambar sebuah robot Pertama-tama kita buat lingkaran kecil dulu untuk matanya kemudian double lingkaran baru untuk besi penyangga diantara kedua matanya itu baru kerangka kepalanya ketebalan kepala itu selanjutnya lehernya tangannya habis besar, kecil, besar, panjang nah ini untuk jari-jarinya ini robotnya sedang tangannya satunya memegang pinggang ya perangka perut jadi kakinya itu seperti ada rodanya pada kakinya selanjutnya siapkan warna warnanya ini merah marun ya merah yang sangat tua nah ini diberikan di semua objek tapi tipis-tipis aja di semua bidang maksud saya sedikit aja jangan terlalu tebal ya selamat menikmati ini bagian di luar matanya kemudian warna kedua warna merah warna ketiga perlu diperhatikan dan harus diingat-ingat ketika ada objek gambar yang besar mungkin akan cukup untuk empat lima warna tiga warna tapi ketika kita bertemu dengan bidang objek yang kecil jangan diwarna semuanya kita gunakan warna yang paling tua dulu dan warna yang paling muda aja misal bagian tangan itu yang kecil atau bagian kaki yang kecil-kecil itu gunakan dua warna aja karena kalau kita gunakan ke empat warna pasti gak akan cukup dua warna aja yang paling tua dan yang paling muda kalau untuk bidang yang besar seperti dadanya itu sama kaki mungkin bagian-bagian tertentu yang sekiranya muat untuk empat warna digunakan empat warna harus diingat-ingat ya itu berlaku untuk semua gambar semua objek gambar sama yang kayak kemarin misalkan semak-semak gambar semak-semak gambar apa aja itu misalkan bentuknya besar kita gunakan warna yang banyak tapi ketika bentuknya kecil cukup dua warna warna yang paling tua dan warna yang paling muda ingat-ingat ya jangan lupa ada warna putih di setiap kita mewarnai selalu ada warna putih jangan sampai lupa ya warna putih digunakan untuk efek dari cahaya warna kedua warna babu dan putih aja karena kita lihat objek-objek yang akan diwarna itu yang kecil terima kasih matanya kasih warna hitam kemudian kita gunakan putih setelah abu-abu tadi jangan ditinti di atas abu-abu ya karena kalau ditinti di atas abu-abu warna abu-abunya hilang sampingnya aja tapi disambungkan digradasikan akan masih terlihat untuk rodanya warna hitam sedikit aja karena objeknya kecil kemudian kita siapkan warna backgroundnya kita siapkan warna krem kemudian ke warna coklat untuk bagian atasnya warna krem ya jadi kita lukisnya ini arahnya berputar-putar kayak bentuk rambut keriting gitu ya kayak bulat-bulat bulat-bulat warna kedua warna yang lebih tua dari krem warna coklat warna krem yang agak tua lah kalau misalkan kalau misalkan nggak punya warna yang agak yang seperti itu cari warna yang mirip-mirip saja ya ini di warna yang lebih tua udah kelihatan warnanya saat diperhatikan warna krem saja dengan warna krem yang lebih tua ternyata tidak seberapa kelihatan warna kremnya jadi kita ambil warna di tengah-tengah dari krem dan warna yang lebih tua itu agak kelihatan